Presiden Jokowi Dodo pada Jumat siang 7 April hadir di Masjid Raya Sheikh Syed, Solo untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak sendirian, Presiden nampak ditemani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Juga Jan Etes, cucu dari Presiden yang hadir dalam sholat Jumat tersebut. Presiden Jokowi dan Jan Etes kompak mengenakan baju koko berwarna putih lengkap dengan kopiah. Sementara Gibran menggunakan baju batik. Ganjar Pranowo mengaku sempat terlambat saat mendampingi Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa Presiden sudah hadir lebih dulu di tempat sholat. Ganjar juga menyampaikan sempat berbincang sejenak dengan Presiden usai melaksanakan sholat. Ganjar pun mengatakan pembicaraan dengan Jokowinya itu tidak terlalu lama. Selain itu, Ganjar juga menyebut Jokowi ingin menghabiskan waktu long weekend bersama dengan cucu Jan Etes Trinarendra di Solo. Sementara Ganjar akan mengecek kondisi jalan dan parwisata jelang lebaran 2023. Ganjar pun membocorkan obrolan bersama dengan Presiden. Kala itu Presiden menanyakan agenda dari Gubernur Jawa Tengah ini. Kemudian Ganjar mengatakan ia akan mengecek persiapan lebaran dan parwisata. Dan untuk awalannya, Ganjar akan melakukan pengecekan tersebut di sekitar Solo. Ia juga berencana meninjau sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan yang sudah mulai ramai jelang hadiraya Idul Fitri. Saya agak terlambat tadi, beliau datang lebih dulu, jadi saya mengejar, wah udah agak penuh di sana tadi, jadi maksudnya lewat samping. Enggak, Pak Presiden anu kok, lebih. Kayaknya mau kangen sama cucu, jadi mau jalan-jalan. Malah saya diminta jalan aja, gitu. Mau kemana Pak Huk? Mengecek jalan Pak, persiapan lebaran sama parwisata. Itu betul, parwisatanya dicek gitu. Jadi, saya mau jalan ke arah darat sama ke arah timur sekitar Solo untuk mengecek jalan, pasar-pasar, mal-mal yang sudah mulai ramai.